Sekelompok warga kota Tegal, Jawa Tengah berhasil mengolah aneka sampah menjadi produk yang bernilai ekonomis. Bahkan beberapa produk tersebut kini sudah merambah ke pasar internasional. Sementara itu di Bones, Sulawesi Selatan, rumah usaha jamu rau berkah dari cuaca panas dengan penjualan bedak dingin. Usaha ini pun diminati pembeli dari luar negeri. Plastik, kain, hingga besi seringkali berakhir hanya di tempat sampah. Namun di tangan warga kota Tegal, aneka jenis sampah rumah tangga ini justru bisa dimanfaatkan menjadi sebuah produk yang memiliki nilai jual tinggi. Mereka mampu mengolah aneka jenis sampah menjadi produk kerajinan. Produk kerajinan yang dihasilkan pun beragam. Mulai dari gantungan kunci, tas, karpet lantai, hingga miniatur. Usaha daun ulang kelopok runtah Tegalaka-Laka ini dibangun sejak tahun 2017. Untuk pertama kali kami dari lingkungan sekitar, dari warga. Karena dari warga itu banyak sampah-sampah rumah tangga. Jadi mereka itu sudah pilih sampah dari rumah. Dalam menjual produk, mereka tidak menerapkan harga yang tinggi. Harga barangnya dibandol mulai dari harga 3.000 sampai 250.000 rupiah. Hasil penjualan aneka produk ini dalam sebulan masih dikisaran 3,5 juta sampai 7 juta rupiah. Kerajinan dari limba ini sudah dipasarkan ke Asia hingga bendua Eropa. Cuaca panas ternyata membawa berkah tersendiri bagi rupa produksi jamu bedak dingin di Kelurahan Papolo, Kecamatan Awangpone, Kabupaten Bone, Sulawesi Selatan. Bedak dingin yang menggunakan ramuan tradisional dan bahan alami membuat penjualan meningkat. Terdapat sekitar 40 jenis bahan alami yang dipadukan untuk hasilkan bedak dingin. Bedak dingin biasanya digunakan untuk mendinginkan kulit dari paparan sinar matahari. Ada informasi bahwa bedak pecah-pecah ini sudah bersertifikasi BPOM dan sudah disertifikasi pula oleh halal majelis ulama Indonesia. Nah kalau bedak ini, itu fungsinya lari termasuk ke pengobatan. Dalam tiga tahun perjalanan, sejak mendapatkan izin untuk produksi masal, omset usaha produksi bedak dingin ditaksir telah mencapai 80 juta rupiah per bulan dengan produksi hingga 2.000 botol. Satu botol bedak dingin dijual seharga 30.000 hingga 100.000 rupiah. Tim Liputan CNN Indonesia